Titik Temu Titik Temu Titik Temu Titik Temu Titik Temu punya ini GPS rahasi yang gak akan ada orang yang bisa melacak letaknya ini bisa kita gunakan untuk waktu darurat ya walaupun harus mengorbankan satu geraham untuk memasangnya ucap Ipana jauh sebelum menikah kita harus segera ke markas ucap Pajri bergegas bunda bungkus bekalnya dulu ucap Pajirat iya bunda, ucap Pajri kembali ke kamar dan mengambil beberapa barangnya selamat pagi Tuhan Yonya saya sudah siap untuk melakukan misi ucap Atim bagus, kita langsung ke markas ucap Karenja serius Pajri segera membungkus bekal untuk mereka dan langsung dibawa oleh Atim Karenja berjalan lebih dulu karena gerakannya yang masih kaku dan lambat tak lama Pajri dan Atim menyusul mereka segera pergi menuju markas berharap hari ini bisa mendapatkan sebuah keterangan yang pasti di mana posisi Ipana berada karena semua orang-orang yang dikirim oleh Pajri menghilang begitu saja tanpa ada kabar berita lagi semoga Ipana memang memasang GPS itu dan kita bisa menemukan di mana ia berada ucap Karenja tersenyum senang saya yakin Nona sedang diasingkan di sebuah pulau terpencil yang jauh dari siapapun tetapi rumah itu mewah dan megah ucap Atim Pajri dan Karenja menetap Atim tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh asisten pribadi Ipana itu kenapa kamu bisa berpikir seperti itu tanya Pajri mengernyit saya hanya sering membaca novel Tuhan ucap Atim datar krik-krik suasana kembali hening orang kaku membuat jokes di saat yang tidak tepat Karenja mengernyit sambil menantauannya sepertinya kamu cocok dengan berian dia sebelas-dubelas dengan kamu ucap Karenja Tuhan ini bukan saatnya kita membuat lelucon ucap Atim dengan begitu datar baiklah tapi kamu bisa memikirkannya mulai dari sekarang ucap Karenja serius nanti akan saya pikirkan ucap Atim tak lama mobil Pajri tiba di markas terlihat Felicia sudah menunggu disana dengan Elisa Pahl panggil Karenja Tuhan apa sudah ada kabar dari Nona tanya Felicia khawatir belum Pahl kamu ngapain ada disini tanya Karenja saya mau ikut mencari Nona Tuhan ucap Felicia Felicia ini berbahaya lebih baik kamu pulang dan beristirahat ucap Pajri tegas tapi Tuhan saya mohon ucap Felicia dengan mata yang berkaca-kaca pulanglah Felicia jangan tunggu saya marah ucap Pajri ia masuk ke dalam dan meninggalkan yang lain Karenja menatap gadis itu dengan lekat pulanglah Pahl jaga keluargamu dengan baik doakan kami agar bisa membawa ipanah secepatnya ucap Karenja Pak tolong antar Nona Felicia pulang sambungnya baik Tuhan ucap supir pribadi Fajri Tuhan berjanjilah untuk membawa Nona pulang ucap Felicia menangis ia berhentilah menangis atau ipanahkan marah melihat air matamu ucap Karenja mereka segera masuk ke dalam markas meninggalkan Felicia yang masih terdiam di luar Fajri dan yang lain berkumpul di sebuah ruangan untuk melakukan pelacakan lokasi ipanah dengan menggunakan software yang ada di dalam kotak itu semoga ini memang berfungsi ucap Pajri ia begitu fokus menatap beberapa layar monitor gaya bisa menemukan titik koordinat dari Ivana ting titik merah berhasil ditemukan semua orang begitu berbinar melihat itu ji apa itu Ivana tanya Karenja berbinar belum pasti soalnya itu bukan daerah pribadi ucap Pajri Karenja terdiam namun ia begitu pasti jika titik merah itu adalah lokasi keberadaan Ivana daerah pedesaan Rusia yang masih cukup jarang ditempati ada banyak rumah kosong disana karena ditinggal transmigrasi oleh penduduk disana Tuan jika dilihat pada Google Maps tidak ada satupun rumah disana tetapi jika bergerak sedikit ada tiga buah rumah mewah bergaya Eropa ucap Atim ponsel Pajri berbunyi telepon dan nomor luar negeri ia mengerjik dan mengabaikan panggilan itu namun tak selama beberapa lama ponselnya kembali berdering dengan rasa penasaran Pajri mengangkat panggilan itu dan terkejut ketika mendengar suara yang tidak asing di teligannya Tuan ini saya Edo ucap Edo terburu-buru Edo dimana kau? kenapa kau tidak bisa dihubungi? pekik Pajri saya tertangkap Tuan kirimkan bantuan saya berada 5 km dari gerung perusahaan ucap Edo liri iya saya akan kirimkan orang atau kau bisa pergi ke apartemenku disana bagaimana keadaan kau sekarang? tanya Pajri catat kode ini Tuan semoga gadis itu masih membawa kopernya ucap Edo liri sebutkan ucap Pajri Edo menyebutkan 16 digit kode GPS yang tertancap pada cover Chelsea hingga nomor terakhir disebutkan tidak terdengar lagi suara Edo dari balik panggilan itu Edo, halo Edo apakah kau masih disana? panggil Pajri coba cocokkan ji ucap Pajri Pajri langsung memasukkan kode itu hingga mereka menemukan titik berwajah berwarna hijau berdempetan dengan titik milik Ipana ternyata Ipana memang sudah mengaktifkan GPS-nya ucap Pajri terkejut lebih baik kamu segera menghubungi pemerintah Rusia untuk membantu penangkapan ini ji titah Rai itu tidak mungkin om pasti akan terjadi pertumpahan darah disana aku tidak akan bisa menahan diri untuk melepaskan mereka ucap Pajri dengan begitu bengis tapi kita juga tidak bisa gegabah ji mereka bisa dihukum mati karena bermain di negara orang ucap Rai apa yang dikatakan oleh Tuan Rai benar Tuan saya rasa memang kita harus meminta bantuan dari mereka agar tidak terlalu membuat kekacauan ucap Joe iya aku setuju melihat kondisi Rusia yang tengah menghadapi konflik dengan negara sebelah kita pasti akan mendapat beban nanti kecuali lo meminta izin untuk melakukan sesuatu disana ucap karenja Pajri terdiam ia mengikuti saran dari semua orang untuk meminta izin melakukan sesuatu dengan menjelaskan semua masalah yang tengah dihadapi lakukanlah asal jangan melibatkan warga sipil dan kami akan membantu untuk mendapatkan adik anda kembali ucap juru bicara kepresidenan baik terima kasih Tuan mungkin ada korban yang berjatuhan ucap Pajri silakan kami akan mengirim aparat keamanan untuk membantu ucapnya lagi terima kasih ucap Pajri semua orang berbinar senang mereka segera mengatur strategi yang akan digunakan untuk menjemput Ipana pulang Pajri mengarahkan semua pasukan Aldebra untuk melakukan pengintaian dan persiapan untuk mengeksekusi dalam penculikan kenapa aku merasa ini sangat mudah tanya karenja karena mereka bodoh ucap Rai mereka tidak tahu siapa lawan yang tengah dihadapi ucap Joe tersenyum semirik tapi kita tidak bisa meremehkan mereka mengingat semua cara penculikan Ipana terjadi dengan begitu mulus ucap Brian iya kamu benar kita harus tetap waspada ucap Pajri lebih baik kita mulai mengatur semuanya dari sekarang lusa kita akan berangkat sambungnya kenapa tidak sekarang tanya karenja tidak setuju jah kau harus tenang jika kita pergi sekarang bajingan itu tidak bisa kita tangkap dengan mudah ucap Pajri lebih baik kamu ikuti saja rencana yang sudah kita buat lagian kamu juga butuh tenaga yang bajak jika memang ingin ikut ucap Rai menepuk bahu karenja baiklah ucap karenja pasrah mereka membagi semua anggota yang akan ikut menjadi beberapa tim dengan fungsi masing-masing karenja berjalan bersamaan dengan Joe Atim bersama Brian Rai bersama tim lainnya dan Pajri juga berjalan bersama yang lain Eja dan Uncle Joe pergi mencari Ipana biar gue masuk dari depan Om Rai habisin bagian kanan Brian dan Atim bagian kiri ucap Pajri paham ucap mereka bersamaan Pajri selalu mengawasi pergerakan dua titik itu dengan seksama agar tidak kehilangan barang sedetik pun Pajri selalu mengawasi pergerakan dua titik itu dengan seksama